Puskesma Simpang, Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi mencatat, selama peralihan musim menemukan 4 kasus demam berdarah denju atau DBD. Dari 4 kasus ini, 3 kasus diantaranya ada di Desa Mendalo dan 1 kasus di Sungai Duren. Bidan Puskesma, Sungai Duren, Anissa mengatakan, 4 warga yang dinyatakan positif kasus DBD dirawat di rumah sakit di Kota Jambi dan semuanya dapat tertolong. Selain faktor perubahan cuaca, kasus DBD juga disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dalam upaya pemberantasan serangan nyamuk, masyarakat dihimbau agar aktif, melakukan pengurasan, menimbun, dan menutup tempat penampungan air, sehingga pertumbuhan nyamuk bisa ditekan signifikan. Untuk wilayah Puskesmas kita di Januari itu ada 2, di daerah Mendalo, terus Februari kosong, Maret kosong, April ada 1, Mei ada 1. Kita sudah pulang dari rumah sakit dan sudah kami himbah untuk terus jaga kesehatan lingkungannya, jaga kebersihan ya, jaga kebersihan gitu. Sementara itu dari Dinas Kesehatan Moro Jambi, saat ini telah melakukan fogging atau penyemprotan di wilayah yang ditemukan kasus demam berdarah. Yasserinur Hadi, Jambi TV